Ketika Khomer berubah dengan sendirinya, Allah yang merubahnya, maka Khomer yang berubah menjadi duka, maka perubahan itu menjadi tidak najis alias halal. Karena sudah hilang pengerusaknya, karena Khomer itu sifatnya adalah merusak akal. Ketika berubah menjadi duka dengan sendirinya, dia sudah tidak merusak akal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syurah disadari wa yasirli amri wa hlul uqtata melisani yafqawu qawli amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu masih tentang bab izalatul najasah, bab untuk menghilangkan najis. Kali ini memasuki fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Walayat huru syayun minan najasati bil istihalati illa syayaini. Walayat huru dan tidak bisa suci. Syayun minan najasati sesuatu dari najis. Bil istihalati karena adanya perubahan illa syayaini. Kecuali dua hal. Jadi tidak ada sesuatu yang najis yang bisa suci karena adanya perubahan. Kecuali ada dua. Ada dua yang tadinya najis tetapi bisa suci karena adanya perubahan. yang pertama adalah kulit bangkai binatang. Kulit bangkai binatang apabila telah berubah, maka dia bisa suci. Berubah karena apa? Apabila berubah karena ia disama. Semuanya ini telah ditunjukkan sebelumnya, yaitu pada bab tentang penyamakan kulit pada pembahasan sebelumnya. Wathani yang kedua, Al-Homru, yang bisa berubah menjadi tidak najis adalah Khomer. Apabila dia telah berubah. Iza istahalat binafsiyah kholan. Kalau ia berubah dengan sendirinya menjadi sebuah cuka. Khomer kalau sudah berubah jadi cuka, maka hukumnya dia tidak najis. Fathad hurubi dhalika, ia menjadi suci lantaran perubahan itu. Lima ruwya an Umar r.a. berdasarkan riwayat dari Umar r.a. Anahu khotobah. Bahwasannya Umar r.a pernah berkhutbah. Fakola, beliau menyampaikan. Cuka tidak halal, yang berasal dari Khomer, yang rusak. Hatta yabda'allahu ifsadaha. Sehingga Allah memulai kerusakannya. Fa'inda dhalika yati bulu kholu. Pada saat itu, maka cuka menjadi baik. Maka, cuka yang berubah dengan sendirinya, cuka itu menjadi baik. Tetapi kalau cuka dirubah karena dipaksa, jadi Khomer dipaksa, diupayakan oleh manusia dipaksa berubah, maka Khomer itu masih tetap hukumnya haram. Tetapi ketika Khomer berubah menjadi cuka dengan sendirinya, Allah yang menjadikannya, maka Khomer itu menjadi baik. Atau cuka, Khomer yang berubah menjadi cuka itu menjadi baik. Walabaksa ayyastaru min ahli zimmah. Kholan. Tidak mengapa kalau ada orang yang membeli cuka itu dari ahli zimmah. Maksudnya adalah kafir zimi. Tidak apa. Kalau ada orang membeli cuka dari ahli zimmah. Malam yak tamidu ila ifsadihi. Selama ahli zimmah, mereka tidak berupaya untuk merusak Khomer itu menjadi cuka. Artinya selama cuka itu berubah dengan sendirinya. Waliannahu innama hukmu bitahrimiha li syidratil maturubati adda'iyyati ilal fasadi. Karena hukum pengharamannya Khomer itu karena terlalu kerasnya, sehingga dengan terlalu kerasnya itu membuat kerusakan. Maka dengan adanya menjadi cuka hilang semuanya itu yang tadinya merusak menjadi tidak rusak. Setelah itu. Maka Khomer itu diharamkan karena sangat merusak. Ketika dia berubah menjadi cuka, maka Khomer itu tidak rusak lagi. Artinya menjadi baik. Tidak suka pengurusak. Maka setelah dia berubah menjadi cuka, setelah itu, maka dia tidak najis. Fawajabah ayyakuma bitoharotiha. Maka, karena kondisinya seperti itu, yang tadinya sangat merusak, kemudian setelah menjadi cuka, dia tidak merusak, maka wajib hukumnya dihukumi dengan suci. Wa inhullat bihullin au milihin lam tadhur. Apabila direndam dengan cuka atau dengan garam, lam tadhur, maka hukumnya tidak suci. Lima ru'ya anna abba tolhah Sa'ala Rasulullah SAW berdasarkan riwayat dari abba tolhah yang bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang anak-anak yatim yang mewarisi Khomer. Fakola, lalu beliau menyampaikan Ahriqha, tumpahkan iya, buang, maksudnya begitu. Kola, lalu abba tolhah bertanya, Afala ukhalliluha, apa sebaiknya tidak aku jadikan cuka saja? Kola, lalu Rasulullah SAW menjawab, La, tidak. Fanahahu beliau SAW melarangnya Anit tahlili tentang merubah Khomer menjadi cuka itu, itu membuktikan bahwa khomer itu tidak boleh dirubah secara paksa untuk menjadi cuka. Kalau dirubah secara paksa, maka hukumnya tetap najis. Maka khomer apabila dia telah berubah sendiri, artinya Allah yang merubah tidak diupayakan oleh manusia, maka perubahan khomer menjadi cuka itu adalah suci. Tetapi ketika cuka dirubah, dipaksa oleh orang untuk berubah dari khomer menjadi cuka, maka hukumnya adalah tetap najis. Andai kan saja itu boleh, tentu saja Rasulullah SAW telah menganjurkannya, menganjurkan untuk merubah dari khomer menjadi cuka. Lima fihi min islahi malil yatimi, karena di situ ada islah terhadap hartanya anak yatim. Dan apabila di dalam khomer itu dituangkan cuka, najis al-kholu, maka cukanya itu pun menjadi najis. Kalau ingin merubah khomer menjadi cuka, khomernya dituangi dengan cuka. Karena khomernya dituangi dengan cuka, cukanya yang tadinya tidak najis, bercampur dengan khomer, maka cukanya pun menjadi najis. Cuka itu menjadi najis. Oleh karena itu, kalau seandainya dimasuki atau dituangi cuka pada khomer itu, tujuannya supaya khomer menjadi cuka, maka malah menjadi najis semuanya. Kalau seandainya hilang sesuatu yang sangat merusak itu, maka masih tetap najisnya cuka itu masih tetap. Karena apa? Karena dia bersandingan tadi dengan khomer. Oleh karena itu, apabila sesuatu yang sangat keras itu tadi hilang, maka yang tinggal adalah najisnya cuka. An-na jasu falam tadhur najisnya itu tidak bisa disucikan, tidak bisa dibersihkan. Kalau dipindahkannya dari matahari ke bayang-bayangnya, atau dari bayang-bayang matahari kepada matahari, hatta tahol lalat, sehingga dia berubah menjadi cuka, fafihi wajahani, maka ada dua pendapat. Ini kalau seandainya cukanya itu ditaruh di bawah sinar matahari, kemudian ditaruh di bawah bayang-bayang sinar matahari, atau kadang dijemur, kadang tidak, kadang dijemur, kadang tidak, kemudian terubah menjadi cuka, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahadu matat huru yang pertama, pendapat pertama, maka khomer yang berubah menjadi cuka, karena proses seperti itu, dijemur, kemudian diambil, dijemur, diambil, yang seperti itu hukumnya suci. Lian nasyid lata kot zalat, karena kerasnya itu telah hilang, min wairi najasati kholafadha, tanpa ada najis sesudahnya. Artinya setelah itu tidak ada najis. Wathani latat huru yang kedua, tidak suci, li'annahu fi'lun mahdurun, tusilubihi ilasti'jali mayakillu. Karena itu adalah tindakan yang mempercepat kepada proses perubahan menjadi cuka, maka yang seperti ini tidak suci. Seperti halnya ada orang yang membunuh, orang yang akan diwarisi, atau melarikan binatang buruan, sehingga keluar dari tanah haram, ilalhali kepada tanah halal. Maka hal seperti itu tidak menjadikan cuka yang berubah dari komer tadi menjadi halal. Kenapa? Karena perubahannya adalah merupakan perubahan keterpaksaan. Itu seperti membunuh seorang ahli waris yang seharusnya dia mewarisi, atau melarikan binatang buruan dari tanah haram menuju tanah halal. Itu tidak boleh. Kalau ada orang membakar kotoran, sehingga kotoran itu menjadi abu, maka hukum abu itu tidak suci. Karena najisnya itu adalah najis barangnya, atau fisiknya. Berbeda dengan komer. Komer itu najisnya bukan fisiknya, tetapi najisnya adalah karena kerasnya itu untuk merusak. Ketika kerasnya untuk merusak itu hilang, maka najisnya juga hilang. Karena najisnya komer itu adalah najis berdasarkan makna yang dicernya. Dan itu telah hilang. Maksudnya begini, najisnya komer itu adalah najis berdasarkan makna yang dicernya. Maksudnya adalah kerasnya komer itu yang membuat cuka itu menjadi najis. Kalau cuka itu kerasnya itu sudah hilang, yang membuat orang rusak, membuat orang mabuk itu sudah hilang, maka hilang pula lah najisnya. Oleh karena itu dikatakan di sini, wali makna makkulin, makna yang dicerna. Makna yang dicerna adalah kerasnya komer yang membuat orang mabuk, kemudian berubah menjadi cuka, hilang semuanya itu, maka menjadi halal atau tidak najis lagi. Wa'amma dukhanu najasati idha akhrakat fafihi wajahani. Adapun uap najis, apabila najis itu terbakar, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu najisun. Yang pertama, pendapat yang pertama bahwasannya, uap najis itu hukumnya juga najis. Waliannahu azzaun mutahalli latun minan najasati fahuwa karromadi. Karena uap itu adalah bagian yang menempati dari najis itu sendiri. Fahuwa karromadi. Maka hukumnya seperti abu najis tadi, abu yang dibakar tadi. Maka uap itu hukumnya seperti abu ya, abu najis yang dibakar. Atau najis yang dibakar menjadi abu. Maka uapnya itu juga najis. Karena dia menempati atau seperti halnya barang najisnya itu. Wassani yang kedua, annahu laisabi najisin. Yang kedua, uap najis itu tidak najis. Liannahu bukharu najasatin. Karena dia itu adalah uap najis. Itu sama halnya seperti uap yang keluar dari perut, yaitu kentut. Maka tidak najis. Khomer ketika dia berubah menjadi cukah, maka hukum khomer itu menjadi suci. Selama khomer itu berubahnya adalah berubah sendiri, cukahnya menjadi suci. Tetapi ketika khomer itu berubah menjadi cukah dipaksa oleh orang, prosesnya dipercepat oleh orang, maka khomer itu tetap hukumnya dalam keadaan najis. Maka cukah hasil dari percepatan pembusukan menjadi cukah, khomer dipaksa untuk cepat menjadi cukah, maka hukumnya itu tetap haram. Ketika dia berubah sendiri melalui proses, Allah yang memprosesnya, maka cukah yang dari khomer itu menjadi halal. Akan tetapi ketika cukah itu diproses tidak dengan campur tangan manusia, hanya dengan usaha manusia, seperti umpamanya, khomer dijemur, sudah dijemur, dimasukkan lagi ke rumah, besok dijemur lagi, kemudian masukkan lagi ke rumah, besok dijemur lagi, kemudian dimasukkan lagi ke rumah. Yang seperti itu ada dua pendapat, yang pertama mengatakan haram, yang kedua mengatakan halal, yang pertama mengatakan hilang najisnya, yang kedua mengatakan masih tetap najis, karena itu ada campur tangan manusia. Intinya, ketika khomer berubah dengan sendirinya, Allah yang merubahnya, maka khomer yang berubah menjadi cukah, maka perubahan itu menjadi tidak najis alias halal, karena sudah hilang pengerusaknya, karena khomer itu sifatnya adalah merusak akal. Ketika berubah menjadi cukah dengan sendirinya, dia sudah tidak merusak akal lagi, menjadi baik. Tetapi dengan syarat, tidak dipaksa oleh orang, perubahannya itu berubah sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.